Hai guys, welcome back to my YouTube channel Di video kali ini kita bakalan bahas tentang Gimana sih caranya jawab listening for 2vol Kadang kita udah ngerasa itu jawabannya bener Misalnya kita denger clean ya Terus di jawaban A, B, C itu ada tulisan clean Tapi kenapa malah jawaban yang D, yang bener Yang gak ada tulisan clean ya gitu Nah, sering banget kita ngerasain kayak gitu Jadi intinya, we'll talk about this today Kalian semua yang penasaran kenapa ini Jadi jawabannya, jangan lupa di subscribe Dan tonton terus videonya ya Sebelumnya, buat kalian yang belum tau Sama sekali listening for 2vol itu ada beberapa part Jadi kalian bisa langsung nonton video aku sebelumnya ya Disini Oke guys, sekarang aku bakalan coba jawab Ih ada telepon Jawab ya Kalian bisa ngegunain pake handphone or laptop Tentunya kita bisa cari itu di Youtube Atau di buku-buku Tufel ya Nah, disini aku ngegunain Youtube Dari channelnya Beauty on Test Full Tufel ITP Listening Test 6 Kita dengerin yang part A-nya Nomor 1 Nah, tadi dia bilang kan Do you mind if I borrow your vacuum to clean the car? Gitu kok gak salah Pokoknya dia intinya mau minjem vacuum Terus si cowok bilang no problem Berarti boleh kan? Nah, kita lihat analisa jawabannya Kita lihat dulu Yang A itu someone is already using his vacuum Using itu Tadi kita udah denger kan ada using Nah, tapi disini jawaban A salah Karena someone is already using his vacuum Berarti seseorang udah sedang minjem Sedang ngundain ngegunain vacuum itu Salah kan? Padahal using kita denger Nah, probably itu salah Dan ternyata bener kan salah Terus yang B itu He's having trouble with his vacuum Apakah dia punya masalah dengan vacuum ya? Enggak kan? Nah, yang C He will need the vacuum to clean out his car Enggak juga Karena bukan dia yang butuh Terus Dan dia mau minjemin Berarti he's willing to lend the woman his vacuum Dia ngejinin buat pinjemin si cewek vacuum cleaner Nah, jadi intinya dari A, B, C, D Meskipun yang D kan gak ada len ya Kita gak denger len gitu Tapi jawabannya adalah D Kita udah denger using tapi salah Kita denger trouble having Tapi tetep aja salah yang B Yang C juga kita udah dengerin car Tapi salah juga Jadi kita harus ngedengerin jawabannya si cowok No problem Berarti boleh kan Kita cari jawabannya Nah, itu yang harus kita latih Dari A, B, C, D Itu mana sih yang paling bener Karena yang kayak misalnya di A gitu ya Ada tulisan A Ada yang kita denger using Itu tuh belum tentu Yang kita denger dengan yang ada di A Jawaban A itu belum tentu connect tuh Kan ini ada someone is already using Berarti salah Kayak gitu guys Jadi kenapa itu salah? Jadi kalau misalnya kita gak tau banget Dan gak bisa banget Yaudah kita pilih aja jawaban yang gak kita denger Contohnya D, len Kan kita gak ada denger len di Si nomor 1 itu ya Oke, sebelum kalian lanjut ke nomor 2 Aku saranin kalian harus udah tau Jadi sebelum kalian lanjut ke nomor 2 Aku saranin kalian harus udah tau Pertanyaan-pertanyaan apa aja Yang kemungkinan muncul Kayak what does the man mean? What does the woman mean? Nah, yang kedua kira-kira apa ya? Pertanyaannya Kita dengerin Jadi emang ini mah harus latihan sih guys Kita harus main bahas-bahas Kayak gitu Kenapa jawabannya salah dan kenapa jawabannya bener Nomor 2 Shall we set the tent up? Yes, right away Then we better start a fire It's cold out here Where does this conversation most probably take place? Terus 2 Dia nanya where? Atau di mana conversation ini di Ambil Biasanya itu sering ada juga Kayak gitu guys Pokoknya sering banget ada pertanyaan where? Itu paling gampang Pertanyaan paling gampang gitu Fall Kira-kira yang pertama dia ngomong apa? Ada tenda ya Kita denger tenda Terus dia bilang Set dulu the fire Kira-kira mereka lagi ngapain sih? Nah, yang pertama Apakah mereka ada di hotel? Impossible, right? Terus ada di furniture store Juga kayaknya gak mungkin deh ya Terus ada di campground Atau private home Ya pastinya lagi camping kan? So we can say The answer is Campground Atau C Ini mah gampang ya Pokoknya ini soal poval paling gampang Kayak gitu Oh ya guys Sorry ya kalau aku ngomongin kecepatan Karena memory ini Oh my god Kadang bisa nge-save Dan kadang-kadang aku udah nge-tag Video ini beberapa kali Dan error Tiba-tiba Huh, kesel Oke, kita lanjut Nomor 3 ya Pertanyaannya apa? Biasanya ini Detiknya tuh 13 detik Oke, pertanyaannya sama Kayak nomor 1 What does the woman mean? Intinya Kita harus dengerin Dan ngerti Apa yang mereka hubungin Jadi nomor 3 Tadi pertanyaannya The safe ya Tentang Safely Safe Shape Shape Nah kayak gitu Tentang shape Atau bentuk ini tuh Gak terlalu Apa? Gak terlalu Apa dia bilang jadi? Jangan lupa lagi Kita dengerin lagi ya Nomor 3 Apartment yang lebih buruk daripada ini Gak kan? Dia justru itu yang paling buruk Apartmentnya Terus yang kedua B nya She doesn't like the size of this apartment at all Gak kan? Dia gak bilang kayak gitu Dia gak bilang dia gak suka size-nya Even dia emang gak suka Cuman ini gak mewakili jawaban si second speaker Terus yang ketiga Yang C She would like to see the next apartment No Yang kedai adalah She doesn't Oh sorry She has never seen a worse apartment Dia gak pernah liat apartment seburuk ini gitu Jadi jawabannya adalah D Gitu guys Jadi kita bisa Ini lumayan agak ini ya Ningkat soalnya Tapi kita bisa analize Dari jawaban A, B, C, D Dan jawabannya adalah D Nah biasanya kita dikasih waktu 13 detik buat mikir sambil baca gitu ya Oke kita lanjutin nomor selanjutnya pertanyaannya tentang apa ya Nomor 4 Do you know where I can have my clothes clean? Why not wash them yourself? There's a laundromat on 3rd street What does the woman mean? Nah pertanyaan selanjutnya What does the woman mean? Pasti aja what does the woman mean? Or what does the man mean? Dia bilang kan Gimana sih biar aku Dimana aku bisa bersihin baju? Katanya Terus si cewek itu bilang Ya udah nyuci aja sendiri kan Kayak gitu Terus Apakah Jawabannya She can understand Why the man is thirsty? Tidak nyambung kan? Kenapa Eh si cewek Tidak bisa mengerti Kenapa Eh sorry sorry Kenapa Si cowo haus? Jadi nomor 4 ini Ada A, B, C, D Jawabannya Yang Kalau yang A She cannot understand Why the man is thirsty? Enggak kan? Enggak ada kata House disitu Nah itu Juga termasuk Jadi Jangan Ke Kecoh Sama Yang deket-deket gitu Kata-katanya On the street Dengan Thirsty Kan itu jauh ya Tapi Ada tulisan disini Kalau kita lagi gak connect Gak consent Ya kita pasti bisa milih itu aja sih Terus The man ought to go to The Lon mart Lon mart Nah Yaudah Kamu ke londi aja gitu Ya Possible B isinya ya Terus Kalau ini It's too far away Kan deket juga Gak mungkin kan ya Gak jauh gitu Sangat jauh Gak disebutin kan Terus She will not wash The man's clothes for him Dan nyambung juga Dengan jawaban Si second speaker Oke Oke kita lanjut Ke pertanyaan Nomor 5 Are you going to take 6 classes again this fall? Not on your life What does the man mean? Nomor 5 Ini tulisannya Eh tulisannya Pertanyaannya Do you want to Jadi pertanyaannya tadi Kamu gak ngambil 6 kelas Gitu kan 6 kelas ternyata terlalu banyak kan Nah terus dia bilang Not on your life He will take no more than 6 Courses Ya Dia gak akan ngambil Lebih dari 6 Atau He is not interested In hearing about the woman's life Nah ini kecoh juga ya Kan ada life-life-nya Salah gitu Terus Ada 6-nya Yang nomor A juga ya Eh yang jawaban A kan ada 6 Kita denger ya Salah juga Gak lebih Dia gak akan lebih ngambil dari 6 Salah juga Terus yang B Dia gak Tertarik Dengan Hidupan Secewek Kan ada life-life-nya kan Second speaker bilang Salah juga Nah yang C He will not enroll In so many classes Ya dia gak akan Ngambil Banyak kelas Ya C Jawabannya Kan gak lagi Deh gitu Not on your life Terus He will get his new glasses Before fall Kan gak nyambung gitu ya Oke Jadi guys Be careful dengan Jadi guys Be careful dengan Apa yang kita denger Sama tulisan yang ada disini ya Soalnya kayak Itu tuh ngecoh banget Kita denger Tadi 6 Ternyata salah Yang 6 Yang A Terus yang B Kita denger life Ternyata salah juga Apalagi yang D Itu kayak ngecoh Glasses gitu Padahal Glasses Kan deket-deket Nah itu ngecoh banget Jadi jawabannya adalah C Yang gak ada enroll-nya Malah Kayak gak sih Oke Lanjut nomor 6 ya Apa pertanyaannya Oke Kita lanjut nomor 6 ya Oke Nomor 6 juga Pertanyaannya tentang Apa yang si man Bilang si Karen Harus ngapain gitu ya Berarti kan tetap Kita fokusnya In the second speaker Nah Si ceweknya kan bilang Si Karen bilang Dia udah gak sakit lagi kok Shouldernya gitu kan Terus cowok bilang Ya udah Mendingan cek aja ke dokter Kayak gitu Berarti Jawabannya adalah Go see a doctor Gampangnya Ini mah Nah Kalau yang nomor 6 kan Yang A nya Dia bilang Kalau Ih Mungkin jiwa Ui jadi woy Nah yang nomor 6 guys Kita ada denger Better Better Yang E ada better Tapi salah Ternyata tulisan yang E adalah Get a better Get a better Doctor Nah Ternyata kan bukan Disuruh nyari Dokter yang baik kan Tapi go see A doctor Kayak gitu guys Oke Kita lanjut Nomor 7 ya sekarang Yang ceweknya bilang What Kayak gitu Nah Kalau misalnya kayak gini Biasanya Itu Pasti Dia tuh Shock gitu Apa Kayak gitu Nah kita Langsung aja B Isnya C Is shock What By what The man Has said Kayak gitu guys Nomor 7 Kita langsung Ke nomor 8 ya Nomor 8 How did Carol's cake turn out I don't know Why don't we try some And see What does the man say About the cake Nah Dia nanya Si cowoknya Ngomong apa Gitu Kan ceweknya nanya Gimana Si Kuehnya si Carol Kayak gitu Terus si cowoknya bilang Oh Kenapa kita gak nyoba Berarti Jawabannya C ya Pasti He would like to Test it He would like to Test it Kan Tadi ada Turn On ya Terus disnya ada A nya Turn one Terus yang B nya ada He doesn't know I don't know B nya padahal salah Jawabannya Terus Yang D nya Take It Carol Juga salah Padahal kita udah denger tadi Ada take Dan jawabannya adalah C Kayak gitu guys Oke guys Kita langsung ke Nomor 9 Nomor 9 How about Some ice cream No thanks I'm watching my weight What does the man mean Oke What does the man mean Kita fokus lagi Ke second speaker Dia bilang I'm watching my weight Bad weight Berarti dia Lagi gak mau Dia-dia lagi Merhatiin Berat badannya Gitu Kan Nah kira-kira nih Jawabannya Kalau yang A Itu he has to be home By 8 Nyambung kan Terus yang B He doesn't have time To eat right now Juga gak nyambung Dan yang C Itu he's going to see The woman later Mungkin watch Dengan C gitu ya Deket-deket Enggak juga Gak nyambung Tapi jawabannya yang bener ada He doesn't want to gain Any weight Berarti Isinya D Gain itu menaikkan Sama aja kan Imply dari Atau kata lain Dari aku lagi Merhatiin berat badan aku Yaudah Berarti dia gak mau Nambahin berat badan lagi Jadi jawabannya adalah D Gitu guys Oke kita lanjut Ke nomor yang terakhir ya guys Oke Dia nanyain Tentang Boleh gak aku Ngambil Lebih cepat A few days before Nah berarti Si ceweknya bilang Oh itu gak bisa dong Intinya pertanyaannya Nah berarti Si Yang bener adalah Apakah She doesn't Understand the man's question Enggak kan Yang A Terus yang B She will have the task ready In a few days Enggak dong Kan gak boleh Terus yang C She has a few questions About the man's schedule No Juga Tapi kita udah denger ya View tadi Padahal salah Jadi Cari jawabannya Gak ada di Si Second speaker Atau di first speaker The man may not Take the test early Nah itu jawabannya Oke guys Mungkin itu aja Pembahasan kita Sepuluh soal listening Lumayan ya Jadi intinya Jangan Jawab Apa yang kita Ada Ngedenger gitu Kadang Itu diganti dengan Kata lain yang Artinya sama Kayak tadi Weight Dengan Weight dengan Gain kan Gain Padahal kan I'm watching my weight Dengan ditulisinya Itu She doesn't want gain Her weight gitu Jadi intinya Adalah Kita seharus sering Sering latihan Terus Cara latihannya Bisa pakai laptop Audio Atau buku Pokoknya Sebisa mungkin Kita latihan Kayak gitu Terus Yang ketiga Kalau kalian mau Less Apalagi special Di Kota Bandung Lampung aja Dateng ke Edu Privat Aku tulis Fatnya disini Biar bisa belajar Bareng aku Dan guru-guru Yang lain Yang tentunya Bisa Bareng-bareng Belajar Sehingga Tufa kalian Bisa Sesuai dengan Apa yang kalian harapkan Oke guys Mungkin di video kali ini Itu aja Yang bisa aku sampaikan Thank you very much For watching Kalau kalian suka videonya Langsung subscribe Like and comment See you in the next video Mwah Mwah